Halo teman-teman kembali lagi bersama Gawah Yuna di video kali ini gue mau bahas yaitu ada sebuah keluhan yang berupa band masalah menon tapi gak tahu itu kayaknya ada kesalahan dan disini gue mau bahas sebentar karena gue lihat di grup Facebook banyak yang keluar-keluar gitu loh Nah disini kalian bisa lihat disini dilaporkan Nah gua juga terkena email ini pemberitahuan mengenai game penalty kalian bisa lihat disini dari player kami mendeteksi bahwa anda telah melakukan pelanggaran termasuk menggunakan plugin yang dilarang untuk melakukan cheat berikut peringatan untuk anda kali ini sebelum dikatakan saksi lebih lanjut silakan mengatur perilaku bermain anda jika Anda memiliki pertanyaan silakan menghubungi kami di customer service nah ini adalah isi dari mailnya dan gua juga punya screenshot-an ada banyak yang di band yaitu bandnya enggak lama cuman satu jam dan apakah infonya ini valid atau enggak infonya ini valid dan ini benar dan tapi saya rasa nih adalah kesalahan dari Muntun sendiri dan salah satu dari manajer Mobile Legends sendiri berkata seperti ini teman-teman nah disini gua sudah punya yang namanya apa tuh manajer Mobile Legends ini yang Filipina ya teman-teman gua lihat kalau gak salah entah Filipina entah gua enggak tahu kalian bisa lihat di sini oke nah kalian bisa lihat di sini dia mengatakan re-aknon masih banning developer resolve the problem kalian bisa lihat dari sini di sini mungkin ini adalah kesalahan Muntun dari sistemnya sendiri bukan berarti kalian terkena ban masalah ya teman-teman seperti gambar berikut ini adalah salah satu contoh yang akunnya yang terkena ban setelah memakai VPN dan itu benar memang ada yang terkena ban tapi ini mungkin ada sedikit kesalahan dari Muntun yang mengira bahwa VPN itu adalah cheat dan katanya nih katanya nih bukan dari gua ya nanti bakal diberi kompensasi jika misalnya apa tuh masalah ini sudah diselesaikan kalian bisa lihat ya di sini seperti yang dia katakan oke nah mungkin cuma itu doang yang mau gua bahas pada video kali ini karena banyak juga yang bertanya-tanya kepada saya apakah pakai VPN itu di ban yang kalau untuk info terkininya ada yang kena ban ada yang tidak dan ada yang hanya terkena peringatan dan itu mungkin juga masih kesalahan dari Muntun kalau misalnya disini adalah manajer Muntun sendiri masih awal masih berbicara tentang ini karena dia berbicara developer inilah pokoknya misalkan baca disini gua nggak bisa transletin Inggris gua jelek co yaudah lah mungkin cukup sekian pada video kali ini jangan lupa di like share dan subscribe see you di video selanjutnya bye bye selamat menikmati